Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 9 disini kami akan mempresentasikan tentang merawat jenazah kemudian disini ada nama anggota dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama Aulia Nisa yang kedua Hilwah Nur Aungillah yang ketiga Govin Yusuf Prasetyo dan yang keempat Hikmatul Aulia selanjutnya disini ada penjelasan tentang merawat jenazah merawat jenazah atau dalam bahasa Arab disebut tajihizul mayid yang artinya merawat atau mengurus seseorang yang telah meninggal dunia dengan demikian apabila ada orang Islam yang meninggal dunia selain mati syahid atau bayi prematur secara fardu kifayah langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama memandikan yang kedua mengkavani yang ketiga mensolati dan yang keempat menguburkan kemudian materi yang akan dibahas yaitu ada mentalkin memandikan dan mengkavani Pertama kami akan membahas tentang mentalkin telkin adalah memberi tuntunan atau bimbingan kepada mayat atau jenazah setelah dikebumikan atau dikubur hal ini bertujuan hal ini bertujuan untuk membantu dan mempermudah mayat dalam menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir hukumnya yaitu yang pertama bagi jenazah muqallaf hukumnya sunnah meskipun mati syahid yang kedua bagi jenazah anak kecil terdapat perbedaan yang pertama menurut sebagian ulama tetap sunnah tetapi menurut Ibnu Hajar dan Imam Nawawi tidak disunahkan karena anak kecil ketika dalam kubur tidak akan ditanya malaikat munkar dan nakir selanjutnya tata cara pentalkin yang pertama pentalkin duduk dengan posisi menghadap ke timur dan lurus dengan kepala mayat yang kedua dalam pembacaan doa pentalkin disunahkan untuk diulang sebanyak 3 kali yang ketiga sebaiknya yang pentalkin adalah salah satu wakil keluarga atau orang yang ahli ibadah dan yang keempat pentazia sebaiknya berdiri kemudian di dalam slide terdapat contoh bacaan telkin mayit pembahangan kedua adalah memandikan cengizah memandikan cengizah yang menyebutkan kagian berita atau ada pun syarat orang yang dapat memandikan cengizah adalah beragama islam halil berakal atau sehat mental berniat untuk memandikan cengizah mengetahui hukum memandikan cengizah kemudian harus sesinis atau punya ikatan mahrum atau suami istri dalam hal ini seperti jika jenazah tersebut perempuan maka suaminya perlu memandikannya ataupun saudara-saudaranya yang perempuan kemudian yang kedua orang yang memandikan adalah orang yang mendidikan dan orang yang membantunya hendaknya orang yang dapat dipercaya atau amanah serta mempunyai kehadian dan mampu menutupi jenazah jenazah adapun tempat memandikan jenazah harus sepi dan tertutup setelah tidak ada orang yang maksudnya menutupi dan menutupi kita boleh memandikan seperti dengan bagi kubah di dunia adapun syarat syarat jenazah yang dimandikan adalah beragama islam ada sebagai tubuhnya meski sedikit yang bisa dimandikan jenazah tidak mati syahid bukan bayi yang meninggal karena kekuburan jika bayi lahir sudah meninggal tidak wajib diberikan kemudian jatacara memandikan jenazah batas minima yang memandikan jenazah adalah mempersinggalkan seluruh nakis yang ada di dunia tersebut kemudian meratakan air keseluruh tubuh mayan tersemasuk bagian-bagian yang tertutup ataupun seperti kemaluan seperti sesuatu yang tak ada kemaluan jendak ketika duduk dan bagian dalam ada kemaluan yang berlindung kita serta bibir kemaluan wanita yang kelihatan yang kalah cukup kemudian cara memandikan yang sempurna adalah yang pertama maya dibawa ke tempat kejian dan tubuhnya ditutup dengan tipis kemudian yang kedua adalah maya diletakkan di tempat yang agak tinggi seperti kipan yang memulai tiga atau berorang sementara kaki orang yang memangkut digengkel dengan semisal batu dengan posisi kakinya orang yang berada di tengah agak merenggang kemudian yang tiga adalah punggung maya disandarkan pada lutut orang yang memangkut dan bundanya disanggah dengan tangan kanan dan meletakkan ibu jari pada tengkuk mayat untuk menganggah kepala agak tidak tinggi empat perut mayat diurut menggunakan tangan kiri orang yang memangkut secara pelan-pelan dan berulang-ulang agar kotoran yang ada di dalam perut dekat keluar setelah itu mayat disiram dengan air yang punya yang kelima mayat ditidurkan dengan posisi terlentang kemudian dimiringkan ke kiri kemudian ke kanan untuk dibersihkan kedua alat kemaluannya serta daerah sekitarnya dengan tangan kiri yang dihengbus kain atau sarung tangan dan saat membersihkan atau menggosok-gosok aurat seperti anggota di antara pusat dan lutut bagi laki-laki juga harus menggunakan penghalang seperti sarung tangan atau kain karena aurat itu haram dilihat dan haram disentuh secara langsung tanpa menggelam setelah itu segera disiram dengan air yang minyak yang 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 dibasahi untuk membersihkan gigi dan lubang budung dengan jari telunjuk tangan kiri serta membersihkan kotoran yang ada pada buku telinga dan mata yang ketujuh membutuhkan mayat persis seperti budunya orang yang hidup baik rukun dan jaratnya dan diusahakan mulut mayat tidak terbuka agar air tidak masuk ke dalam kemudian mengguyur kepala mayat serta jenggot dengan air yang dicampur daun bidara atau syampir ada pun lihat budunya yaitu bismillahirrahmanirrahim nawaitum budu al-masyumna dihadir menyisi lillahi ta'ala yang keenam yang kedelapan menyisi rambut dan jenggot dengan pelan-pelan apabila ada rambut yang rontok maka sumah diletakkan di kain kapan dan diukur bersama mayat yang kesembilan menggoyurkan air yang telah dicampur dan berdara atau sambung keabungan badan dengan mayat sebelah kanan mulai leher sampai kaki serta menggosok-gosok tubuh mayat dengan pelan-pelan kemudian dilanjutkan bagian sebelah kiri yang kesempatan mayat dimilikan kekiri lalu menggunakan air pada bagian sebelah kanan mulai tengguk sampai ujung kaki selanjutnya dimilikan kekanan kemudian mengeluarkan air pada bagian sebelah kiri mayat mulai tengguk sampai ujung kaki yang kedelapan yang yang kesebelas mengguyur seluruh tubuh mayat mulai kepala sampai kaki dengan air yang kurni atau tidak dicampur daun bidara atau sabun sebanyak dua kali titik basuhan ini untuk membilas sisa-sisa daun bidara atau sabun dan yang kedua belas mengguyur seluruh tubuh mayat dengan air yang dicampur sedikit kapur barus yang tidak sampai merubah kemulakan air sebanyak tiga kali dengan niat bismillahirrahmanirrahim lawaitul usla kandah dan mayiti di hilma yitat di hillahi ta'ala yang kesebelas mengguyur selanjutnya yang ketiga yaitu kami akan membahas cara mengalvani jenazah hal-hal yang harus dipersiapkan satu kapas yang sudah diberi wawangian dua kain kafan yang sudah diberi wawangian selanjutnya jumlah utama kain kafan yang pertama untuk mayat laki-laki disiapkan lima lembar kain kafan bersih berwarna putih yang terdiri dari tiga kain lebar baju kurung dan kurung kedua untuk mayat perempuan siapkan lima lembar kain lebar yang terdiri dari dua lembar kain lebar baju kurung 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 dan sarung jaman menceng jumlah utama kain kafan yang pertama untuk mayat laki-laki disiapkan lima lembar kain kafan bersih berwarna yang terdiri dari 3 kain lebar, baju kurung, dan surban. Kedua, untuk meyat perempuan, siapkan 5 lembar kain kafan yang terdiri dari 2 lembar kain lebar, baju kurung, kerudung, dan sarung. Tata cara kafan izinnya. Yang pertama, letakkan lembaran-lembaran kain lebar, baju kurung, lalu surban untuk meyat laki-laki, atau sarung meyat perempuan. Yang selanjutnya, letakkan meyat yang telah selesai dimandikan dan tidak boleh mewangian di atas kain kafan dengan posisi terlantang dan posisi tangan disedekapkan. Yang ketiga, letakkan kapas yang telah dimuangkan pada angkota-angkota tubuh yang membang. Angkota tubuh tersebut melabuti kedua pemata, kedua lembang hitung, kedua telinga, dan mulut. Selain itu, juga letakkan kapas padakan mayat, kedua terlapak tangan, di antara kedua pemataan, kedua pemataan, kedua luntut, di antara jari-jari tangan, di antara jari-jari kaki, serta angkota tubuh yang terluka. Tata cara mengkavani jenet. Yang kelima, kemudian kain kafan dilipatkan dengan urutan. Yang pertama, melipatkan kain sisi kiri menuju ke kanan. Kemudian melipatkan kain sisi kanan menuju ke kiri. Untuk mendapatkan lapis kedua dan selanjutnya, cara yang sama juga di atas. Angkota ini dilakukan setelah pemakaian menuju dan didik, dan diusahakan kain pojok kepala lebih panjang. Yang pertama, setelah semua kain kafan telah dilipat, kemudian ujung masing-masing kain kafan yang ada di kepala dan kaki disatukan, serta ditarik agar napat. Setelah itu, mayat diikat pada bagian atas, tengah, dan kaki dengan ikat simpul atau tali maksul. Dan posisi ikatan berada di bagian kiri mayat. Untuk perempuan, ditambah ikatan pada bagian berdanya. Seterusnya, kedua pantat mayat diikat. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang merupakan anu urung pupuk cucu rohkah. Akhirnya anu urung kaya. Maka kamu pakai versi yang kedua. Itu dengan cara pumbak. Yang dari wii puno pula. Lakukan om dikala takpe kapan wajet. Mereka berapi. Ya, berapi. Lakukan secara rapi. Alhamdulillah. Ini oka alhek kaduwa kohifat. Alhamdulillah, rapi-rapi tak. Karena urung pekafang ni merupakan atas internasional. Yang ikat naik liapacu guna ikri. Alhamdulillah. 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 Tak rapi. Kemudian, lapisan yang terakhir. Dan di niuk lapisan yang terakhir niu nak limau beg talau yang kalian bersediakan. Limau beg talau. Tikrek pak uai. Tikrek pak dadah. Tikrek pak keing. Dan tikrek pak lipatan keut. Dan pak yang terakhir pak pocong kaki. Yang bujuk tak pak uai. Pak rukun islam yang limau. Ya. Dan ikat naik liapacu guna ikri pecut. Dikana kan orang tak pak solang bubu yang gak mengatap tau. Ya. Dikana namanya dengut tak berhadap kita. Ya. Ya. Ya iku. Bu tak beratui pecut. Taik tak beri dari mula. Ya. Halnya taik tak jumpa dadah. Nyokan hanak imam nguduk. Ya. Kak usahakan ku timam. Duduk ulang keluar baki dita dadah. Uyibu no panen imam. Mereka orang yang tak jumpa manye. Ya. Yang taik tak berperanggi. Dikana ada pengamunan. Baya anak mengatap tau. Hentik turut ulang keluar. Sekali. Yang pertama. Yang taik tak berktajud. Berktajud. Bakal tak ju. Minyak tak ju. Nanti tak berktau. Hentik turut ulang keluar. Maka baik tak ju. Ikat. Kira-kira. Kakak. Kira-kira. Dan buji tak berktau. Untuk ulang keluar. Sekali takkan buat kira. Kira-kira-kira. Yang timam. Pak teging timamnya. Ya. Dan kira selanjutnya. Timam. Pak tegun. Pak tegunya. Yang terakhir. Pak. Ujung kaki semuanya. Ujung kaki semuanya. Nyo. Utahkan. Berat. Gebel. Ujung kaki semuanya. Kak. Alhamdulillah. Kak. Lepas yang keput. Perat yang berakhir. Dua pak kaki. Kali tak ikat gina. Mbak kaki pun kadi. Gina. Katamang dalam harju kifayah yang kena. Yaitu. Kul semuanya. Yang main. Alhamdulillah. Semuanya pun kaju. Gina takamang. Mbak farzu kifayah yang kutut. Iaitu. Tak. Kumikan semuanya. Ha. Yang oh dikala. Takamang semuanya. Dalam buru. Yang. Takjak dari. Tunah. Dari tunah. Takutun. Ulay leh. Pakkan Ulay leh. Takutun. Karena angkota yang paling muria. Pak badan semuanya. Iaitu. Maka Ulay leh. Takutun. Buka. Dan disunatkan. Urung yang kambut. Dalam buru. Jidah. Bukan jik. Kan jik. Masuki. Bukan jik. Jidah. 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 Pakkan. Bukan jik. Dikarenakan. Allah mencintai. Yang ganjik. Maka. Yang terpaksa. Yang terpaksa. Yang terpaksa. Dari. Ulay. Dari. Dunah. Dunah. Baru. Bukan jik. Yang bagi urung yang panjang. Yang mena doa. Urung yang berkata. Allahumma. Tahu. Bukan jik. Dari. Yang dalam kanjik. Yang juga kesunatkan. Bismillah. Wa'alam. Lati. Rasulullah. Sallallahu. Alayhi wa sallam. Dan kemudian. Katul. Nambu. Katul. Nambu. 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 Kemudian. Nambu. 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 Kemudian. Nambu. 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 dan yang baik juga ya kemudian kalau tubuh kemudian ataupun ini saya yang ingat orang-orang Bismillahirrahmanirrahim 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 Yang mengajukan di mereka muntah dan mereka makin Dan ku'udul Dan ku'udul Dan ku'udul Dan ku'udul Dan ku'udul Dan ku'udul Akan dihitungkan seluruh Amanan yang diwajikan Serta kemulikan dunia mandu Dan ku'udul Wa anna syafa'at sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa sallamah Dan ku'udul 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati